Sambutlah pematah kutukan, inilah dia, Harakyo Hosey! Skylar, semuanya pasti bertanya apa yang membuat kalian baru kali ini bisa mematahkan kutukan dari The Kingslayer Geek Farm? Karena regenasi kayak baru-baru lah, jadi kayak pengen ngelawan Geek Farm juga. Termasuk gue sih, gue orang lama yang udah ngerasain gak pernah ngelawan Geek Farm. Dan gue menemukan solusinya ternyata mereka. Ternyata mereka? 3 season, kalah terus sama Geek Farm sebelum ini. Apa yang kamu rasakan ketika melihat Geek Farm? Image tadi itu? Iya. Game 2 aja sih kita, kalau big game. Apa, apa, apa? Enggak, itu udah bingung game 2 ya kita. Jadi ya, udah ke outplay drive aja sih sebenarnya. Sudah mumet. Iya. Dan memang, kalau kita bahas, kalau 3 season lalu, kalah, 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 kalah terus, kalah terus. Itu bagaimana kamu nge-solve hal itu sampai pada akhirnya hari ini? Ya, paling kita, sama seperti biasa sih di outgame dulu lah, ngerangkul anak-anak juga. Ya, mereka juga pengen pede lah ngelawan Geek Farm juga kan. Ternyata mereka mungkin diambil ngerasain juga. Lawn Geek Farm di final kalah kan. Sorry lah, menjatuh ya. Menambur garam. Ya, jadi mereka mungkin kayak haus lagi lah pengen menawal Lawn Geek Farm di regular season kita. Wah, dan akhirnya season ini setelah 3 season. Kamu mau teriak gak sih sekarang? Wah. Enggak ada sih. Enggak. Diren, diren, diren gak mau teriak. Oh, diren main teriak. Diren. Diren. Kenapa Bude? Ngedapetin kemenangan saat ini akhirnya dengan Geek Farm. Bagaimana kamu? Apa yang paling kalian mungkin menjadi hambatan di memenangkan match kali ini? Ada gak? Mungkin ya itu tadi game 2. Game 2 aja ya? Game 1, game 3 aman? Sebenernya aman. Cuman kita tadi di game 2 gak jalan aja hero-hero kita tadi. Oke. Tapi sebenernya kalau jalan gas terus ya? Gak ada ketakutan? Iya. Sebenernya kalau dapet momennya ganyang. Cuman tadi gak dapet. Jadinya. Yaudah game 3 aja ya? Iya betul. Riset aja. Namun riset untuk game yang ketiga. Apa yang kalian lakukan tadi? Ya kita lupain aja game kedua itu. Kita fokus ke game 3. Terus dikasih abah-abah juga. Nama abang case code, om sosok juga. Fokusnya ke game 3. Lupain tadi. Lebih berani ya gitu kan. Berani dan lupa. 1, 3, 2. Lupa semuanya. Dan game 3 terjadi. Namun kita pasti mau tanya tentang Idoq nih dok. Lawanmu adalah Baloi dengan hero-hero uniknya. Ini game kedua. Hero nya apakah karena Idoq pengen bermain dengan hero yang out of the box juga nih? Ada capek sih lawan dia hero nya aneh-aneh. Hero yang aneh-aneh. Tapi bagaimana kamu bisa melawan hero aneh-aneh itu? Apa jawaban untuk Gatot Revitalas Baloi? Gak ada bawa kawan aja Budi. Bawa kawan aja. Itu jawabanmu. Ya. Namun ada gak sih yang kalian fokusin mungkin pergerakannya atau hal lain? Gak ada. Gak ada. Pokoknya yang penting bawa kawan aja. Gak bawa kawan. Rame-rame. Dan ngeliat Su Sujin juga permainan yang epic. Menutup game ini membawa kemenangan. The Curse Breaker. Kalian akhirnya. Yuh. Jadi rileks gak Su Sujin? Ada gak perasaan yang berubah sebelum bermain dan setelah selesai ini? Ya kalau menang jadi rileks. Jadi rileks? Ya. Pada saat sebelum pertandingan? Semangat. Otot semangat, rileks. Su Sujin selalu tenang ya sepertinya? Ini hanya di depan kamera atau di belakang kamera juga begini nih? Di depan kamera. Dairon mau ngomong ditarik ya? Gimana? Gimana cara kamu bisa selalu tenang? Bahkan Om Bawa juga menyebut kalau Su Sujin ini punya hal yang selalu tenang. Gak kebawa hype. Bagaimana cara kamu membawa keadaanmu seperti itu terus? Enggak sih jadi diri sendiri aja kalau di stage emang kayak gak tau gak bisa teriak-teriak gitu. Gak bisa teriak-teriak saja. Tetap tenang. Memang itulah Su Sujin yang asli. Tapi di Ren nanti upload sesuatu ya kasih tau kita ya sesungguhnya seperti apa ya. Kita tunggu di Instagram storynya di Ren. Tapi... Tidak. 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 Tidak tau sih Bude. Soalnya mereka juga kuat lah. Terus si Balon juga punya hero-hero unik jadi lebih kuat mereka kayaknya. Uuh. Oke. Kalau bisa dibilang hari ini seberapa kalian ngerate dengan performa kalian? 1 sampai 10? Berapa yo? Udah puas belum nih? Ini kan proyek pembangunan ulang Arachiosi, udah sampai tahap apa nih? 8 per 10 8 per 10, belum dipucuk walaupun sudah memecah curse-nya Namun ada sesuatu yang akan kita lihat bersama-sama, bersama dengan Arachiosi Ada apakah itu? Mari kita cek bersama-sama Oh! Harusnya ini gak akan berubah lagi sih Karena udah gak ada match lagi untuk di Bigetron Berada di nomor 1 kejar-kejaran dengan Bigetron Alpha Mungkin banyak sekali yang awalnya meragukan dengan perombakan sangat besar Skylar di Arachiosi Hanya tersisa kamu, lalu mungkin kamu bisa jelasin untuk dari awal sampai sekarang Apa bedanya di minggu pertama sampai sekarang di minggu keempat dari Arachiosi? Kalau bilang beda gak ada sih, soalnya kita tiap harinya kita tetap improve lah Walaupun kita contoh ya di skrimnya ke alat, ya disitulah kita cari ilmunya, cari pengetahuan Terus menang, kalau sekarang menang ada gak yang kalian pelajari dari lawan kalian, Geek Fam? Ya banyak sih dari makronya Geek Fam juga ya kita bisa mungkin bisa dapat Sama hero-hero baloi juga ya pasti do bisa lah ke depannya dia pasti buka hero-hero unik juga Luas pada, selalu luas pada walaupun menang pun Yes, dan The Curse Breaker akhirnya Arachiosi di season 14 ini Mereka menjadi nomor 1 menutup minggu dengan senyuman Namun kan udah pecah nih selama 3 season Coba dong untuk kata-kata hari ini Skylar Atau siapa? Diren Budhe sambil rekam, Budhe sambil rekam Ini adalah momen berharga Momen yang pada akhirnya dinantikan Apa Ren? Alhamdulillah semoga konsisten Amin Pusul kemenangan dari Arachiosi Yeay Caster Inilah dia Arachiosi Da Muzi Oh bergad Bersambung Bu R Bu